Dosa-dosa yang sama Dia mau bertobat Makanya Allah subhanahu wa ta'ala bersabda Dalam hadith kudsi Selama seorang hamba mau bertobat kepada Allah Maka Allah akan berkata Aku akan ampuni dan aku tidak peduli Aku akan ampuni Yang penting Setiap tobat itu serius Begini jamah Salah satu syarat Taubat nasuha itu Bertekad untuk tidak mengulangi Apa? Bertekad untuk tidak mengulangi Orang yang sudah bertekad untuk tidak mengulangi Mungkin tidak dia mengulangi? Mungkin Jadi syaratnya bukan tidak mengulangi Kalau tidak mengulangi Tidak ada manusia yang tidak selamat dari dosa Setiap dari kita itu Pasti terjumus kepada perbuatan dosa Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Kullu bani adama Khotou'un Setiap anak keturunan Adam itu khotou'un Khotou'un itu bukan sekedar melakukan satu dosa Tetapi berulang kali melakukan dosa Yang membedakan apa? Taubat Yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak adalah Dia orang yang beriman setelah melakukan dosa Segera taubat Dosa taubat Dosa taubat Dosa taubat Ya Dan ini bukan main-mainan apa? Taubat Tapi betul-betul karena kelemahan Diri dia melawan nafsu yang begitu kuat Tapi yang penting dia taubat Maka jamaah yang kami hormati Jangan membantu setan Jangan mensukseskan proyek setan Di dalam menyesatkan bani adama Ada sebagian orang Sebagian jamaah kita Ya Melihat ada teman sama-sama ngaji Futur Lama gak ngaji Bahkan mungkin Sampai melakukan hal-hal yang Tidak layak untuk dilakukan Oleh seorang yang sudah pernah ngaji Suatu hari setelah menghilang dari peredaran sekian tahun Tau-tau hadir lagi Di pengajian Bukannya disambut Masya Allah Alhamdulillah Malah Tumben Perkataan Anda Tumben ini Bisa jadi termasuk Men sukseskan proyek setan Sehingga orang yang tadi Baru mulai ngaji lagi Dikatakan Tumben Besok ngaji Gak lagi Anda itu penyebabnya Terus bagaimana Sambut Masya Allah Alhamdulillah Seakan-akan Masjid ini bersinar terang Ya dengan lampu maksudnya Sambut Sambut Ini orang Mau taubat kembali Ke jalan yang benar Jangan malah di Pandang dengan Pandangan yang sinis Jangan lupa like